Pasca terjadinya pembacokan Ketua KPPS di Kelurahan Tigo Polo Elir oleh Oknum Linmas, Kasatpol PP Provinsi Sumsel nyebut ke, kalau Linmas yang bertugas di TPS seharusnya dianjok pembekalan oleh KPU gunung antisipasi adanya permasalahan. Satpol PP Provinsi Sumsel menyayang kenian adanya kejadian Oknum Linmas yang posisinya dibawah koordinasi Satpol PP, serta gawak nama Linmas sudah melakukan pembacokan terhadap Ketua KPPS di Kelurahan Tigo Polo Elir. Menurut Kasatpol PP Sumsel, Arisa Putra seharusnya Linmas yang bertugas di TPS terlebih dukin dianjok pembinaan sebelum jalan ke tugas di TPS pemilu. Sehingga para Linmas yang bertugas di TPS lebih profesional sama memahami tugas mereka sama permasalahan di jeru TPS. Kedepannya diharap ke, KPU yang merekrut langsung para Linmas TPS juga melakukan pembakalan terlebih dukin. Pecah sosialisasi sama pembakalan yang dilakukan terhadap petugas KPPS. Sebelum pemilu ini kan secara berjenjang telah kita berikan sosialisasi arahan ya kepada Linmas-Linmas itu sesuai dengan jenjangannya. Dan saya juga pernah menyarankan kepada KPU pada saat rapat Rakornas di Jakarta bahwa ke depan kami mengharapkan tentunya untuk Linmas yang ditugaskan di TPS-TPS itu juga diberikan sosialisasi, juga diberikan pelatihan sebagaimana pelatihan yang diberikan kepada petugas-petugas KPPS. Karena perekrutan daripada petugas Linmas yang ada di TPS itu kan secara sporadis. Beda dengan Satga Linmas yang kami bentuk melalui KADES dan desa dan kelurahan.